Jalan pelantikan Wali Kota Jakarta Barat yang rencananya akan dilakukan selasa 11 Maret 2014 mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Pantauan berita jakarta.com, Minggu 9 Maret 2014, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, M. Yuliadi, beserta jajaran, nampak meninjau salah satu titik rencana lokasi pelantikan di Jalan Manyaraya RT1 RW3, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres. Ya, daerah yang berada di bantaran Kalismongol ini merupakan salah satu kawasan yang pernah dikunjungi Jokowi dalam kegiatan belusuan saat banjir beberapa waktu lalu. Terpilihnya lokasi ini sangat dimungkinkan dengan harapan Gubernur DKI Jakarta Jokowi agar wilayah ini tidak lagi terdampak banjir dan menjadi lingkungan yang bersih dan asri. Wakil Wali Kota Jakarta Barat, M. Yuliadi, mengatakan konsep pelantikan nantinya adalah kesederhanaan. Lebih lanjut, M. Yuliadi menambahkan, terdapat tiga usulan rencana lokasi pelantikan, yakni Terminal Rawabuaya, Kawasan Tegal Alur, dan Kota Tua. Berbagai persiapan pelantikan dilakukan agar acara pelantikan nantinya dapat berjalan lancar. Kita hari ini selain kegiatan rutin pada hari minggu, mengontrol kerja bakti masyarakat, kita sekaligus juga melihat beberapa titik alternatif untuk kesiapan pelantikan Wali Kota Jakarta Barat. Sesuai jadwal, kalau tidak ada perubahan, hari Selasa, tanggal 11, Maret, jam 9, tempatnya di RW 03, segala alat. Sebenarnya persiapan ini kan kita konsepnya konsep sederhana. Hanya melihat titik, terus di lokasi itu ada beberapa program prioritas yang akan segera dilaksanakan di 2014. Nah, di samping itu kita menyiapkan alternatif-alternatif di stand terbuka dengan lokasi yang tertutup. Kalau pada saat hari minggu, itu hujan. Nah, kita sebenarnya sudah mengusulkan ke protokol DKI tiga titik. Satu di Terminal Rawabaya, dua di Tegalalur, terus nomor tiga di Kota Tua, Matahirah. Tapi kelihatannya ada informasi menunjukkan di sini. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.